Lintasan yang tidak rata Apa yang harus kulakukan? Lalu Duncan mendapat ide Jika aku menggoyangkan balon itu, balon itu akan terbang Aku bisa mengajak si kembar jalan-jalan hari ini Dan mereka bisa naik balon besok Lalu Duncan mulai bergerak maju dan mundur di atas lintasan yang tidak rata Dan tali berikutnya terlepas Balon itu pun terbang Dan Duncan pun melajuri yang ke rumah kepala pengawas kurus Duncan melewati tikungan Lalu dia berhenti Balon udara itu melayang turun Dan mendarat di lintasan tepat di depannya Duncan menabrak balon itu Aduh, astaga Sekarang apa yang harus aku lakukan? Keranjangnya miring Dan salah satu kantung pasir terjatuh Membuat balon itu sedikit terangkat Dan Duncan merasa bingung Dia menabrak balon itu lagi Semakin banyak kantung pasir yang jatuh Balon itu terangkat semakin tinggi Dan semakin tinggi Dan akhirnya terbang Duncan merasa senang Duncan melewati tikungan lain Oh, astaga Balon itu berada di jembatan yang ada di atasnya Aku kira balon itu sudah terbang jauh Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya Duncan meniup sekuat tenaga Asap panas dari cerobongnya pun masuk ke arah balon itu Membuat balon itu bertambah besar Ini mendatangkan ide baru bagi Duncan Dia terus meniup Dan terus meniup Balon itu bertambah besar Dan bertambah besar Dan akhirnya terbang Duncan merasa senang Dan dia melaju ke rumah kepala pengawas kurus Kepala pengawas kurus sudah menunggunya Mana balon udara panas itu, Duncan? Balon itu lepas, Pak Dan terbang Kepala pengawas kurus menjadi marah Ya ampun Besar sekali lubangnya Aku tidak punya cukup bahan untuk memperbaikinya Aku tahu, Pak Pak, pakai saja bendera ulang tahunku Mungkin ukurannya cukup besar Tukang servis balon Terima kasih